Buya Yahya menjawab Itu pertanyaan yang pertama datangnya dari Badari dari Jakarta Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya Program umroh yang pembayarannya setelah pulang Hukumnya riba atau tidak Padahal ada tambahannya karena diangsa Asur 12 bulan atau 18 bulan Store DP 5 juta langsung berangkat Bagaimana? Karena dana talangan untuk umroh menurut MUI halal Umroh Dengan bayar di belakang Asalkan akadnya benar adalah sah Misalnya begini Biasanya sih kalau berangkat sekarang Dijual satu keberangkatan 24 juta Karena ini akan kredit Akadnya sampai travel jualnya satu harga dong Anggapnya saya jual 35 juta bayar 10 tahun Gak ada riba di dalamnya Gak ada riba di dalamnya Karena apa? Bayarnya memang harga satu paket Satu umroh berapa? 35 juta Bayarnya kredit Sah Gak ada riba di dalamnya Riba adalah begini Ya Bayar umroh 24 juta Cuman gara-gara gak bisa bayar Saya beri waktu Tambah jadinya Menjadi 35 juta Itu haram Akadnya 24 juta Bayarnya menjadi 35 juta Haram yang dibikin itu Tapi Insya Allah Rata-rata umroh itu adalah Biasanya begitu Ya sudah harganya dipadok dari awal Harga 35 juta Bayarnya 10 tahun Kalau bicara tentang keabsahan adalah sah Tapi Tapi anda harus tahu diri Anda namanya umroh kredit Umroh kok kredit Memang siapa nyuruh maksain umroh Begitulah Ini nasihatnya Kalau tadi kan hukum Hukum sah dan tidak sah saja Tapi yang terpenting adalah Keberkahan dalam umroh Jangan maksain deh Umroh itu wajib bagi yang mampu Untung gak ditulis di jidatmu Di jidatmu Umroh kredit Umroh kredit Umroh mutang Umroh mutang Ngapain maksain Bahkan tanda maksamu itulah khawatir Maksamu itu khawatir Kalau itu tanda Kalau kamu tidak ikhlas Hanya pengen disebut Orang sudah umroh Joran-joran di kampungnya Teren Gak usah maksain Tabung Dan ingat gak ada kewajiban kita Mencari uang untuk haji dan umroh Gak ada kewajiban Bagi siapapun mencari uang Untuk haji dan umroh Hanya jika tiba-tiba Anda sudah punya uang Baru wajib haji dan umroh Itu saja Jangan maksain kami tidak menghimbau Untuk kredit begitu Kredit itu belakangnya yang susah Memang kredit itu harus dibayar atau tidak Iya kalau ada duit Kalau ada duit Gak ada duit gimana Pusing Kalau sudah pusing Setan bermain Malu kamu Haji kredit Ditagih gak bisa membayar Terus gimana setan Sudahlah Kerja apa aja Yang penting dapat duit Yang penting kamu gak malu Akhirnya Ngambil dengan cara yang haram Setan berhasil Umroh masuk neraka Nah ini nasihatnya Gak usah kredit ya Semoga kontan semuanya Amin Umroh pakai kredit Haji kredit Jangan maksain Siapa nyuruh maksain seperti itu Kalau masalah sah-sah Tapi apakah nanti terima oleh Allah Atau tidak Jangan maksain Karena itu akibatnya di belakang Di belakang itu susah Anda punya tanggungan Gaji anda pas-pasan Anda punya tanggungan Bayangan hidupmu Umroh saja kredit Motor kredit Rumah kredit Panci kredit Anteng kredit Anteng kredit itu haram jelas Nah Repot itu Biasainnya Biasain Jangan anda membeli sebelum waktunya Baik itu saja Kami himbau Untuk tidak ikut-ikut program itu Tapi di Al-Bajah kok ada Itu pasti ada nasihatnya Panjang lebar itu nanti Ada nasihatnya Ada-adam ada orang Gambarannya kayak apa Dilihat ditinjau Misalnya dia punya Gaji tetap begini-begini Punya uang begini-begini Nanti bisa di isin Tapi tidak ada obral besar Pengennya kontan Semuanya Amin Bareng-bareng nanti Allahuaklam Bissawab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.